Intro 1 Menit Dari NTT Halo teman-teman, bangga sekali rasanya menjadi orang Nusa Tenggara Timur Kenapa bangga? Karena memiliki beragam budaya adat istiadat wisata kuliner dan wisata budaya yang ada di provinsi NTT ini Dan keren-keren loh Hari ini, tim 1 Menit Dari NTT mau mengajak penonton sekalian untuk menikmati pesona wisata budaya di Desa Lulukluop Yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur Nonton sampai selesai karena teman-teman akan menikmati indahnya pesona kampung adat yang satu ini Disubscribe dan difollow dan let's go Lulukluop merupakan salah satu desa dari tujuh desa yang berada di kecamatan Demontagong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua setelah Desa Lulukluop ini meraih peringkat 1 Dalam ajang anugerah pesona wisata Indonesia atau API Award 2021 yang lalu Desa ini terkenal dengan nama kampung adat dan memiliki budaya yang terus dijaga keasriannya walau zaman semakin modern Hari ini adalah acara turu kelewon atau dalam bahasa Indonesia disebut acara perhutupan bumbung rumah adat Koke Bale Acara adat tahunan ini merupakan ciri khas Desa Lulukluop Acara Koke Bale ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur masyarakat terhadap kenikmatan yang diperoleh selama setahun berupa hasil kebur Terlihat kaum pria lagi bergotong royong untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk atap pada bumbungan rumah adat Terlihat bahwa pembagian tugas untuk persiapan semua bahan-bahan ini sangat rapi Ada yang mengiris-miris bambu yang sudah dibelah, ada yang membuat anyaman atap, dan ada yang mengiris serotan Semua pekerjaan ini tidak dilakukan secara acak atau asal jadi Tetapi semua yang dikerjakan ini berdasarkan tugas dari masing-masing syukur yang ada di desa ini Alat seperti tali untuk mengikat dibuat dari rotang yang diiris Bambu, tali, atap, dan bahan lainnya yang sudah rusak atau usang akan diganti semua pada momen pagi hari ini Jidur saja kami sangat betah dan suka sekali melihat pemandangan gotong royong yang bagus dan rapi ini Teman-teman, sembari kita menemani bapak-bapak atau lebih tepatnya para pria ini bekerja Kami mau infokan setelah rumah adat ini rampung, nanti akan ada satu ritual lagi yang diselenggarakan pukul 20.00 PM atau waktu akan disesuaikan Intinya ritual ini dilaksanakan pada malam hari dan yang melaksanakan ritual ini hanya para pria Lokasi acara ini bukan di rumah adat, tetapi lebih tepatnya di waik atau di mata air atau sumber air Nah, acara toko kelewon ini dilaksanakan nanti ada orang yang naik ke atas bumbung atap rumah adat Koko Bali ini Dan melakukan toko kelewon di sana Ini menjadi momen yang berharga dan ini adalah kali pertama tim satu menit dari NTT datang ke Lobo Club ini Dan kami disini melihat secara langsung anugerah pesona wisata di Lobo Club Pokoknya keren teman-teman, teman-teman harus kesini Teman-teman, sepertinya sampai disini dulu review acara toko kelewon di kampung adat Lawok-Lawok ini Di subscribe atau follow, like jika suka, komen jika kalian pernah ke Lawok-Lawok Kami tunggu komen dan like-nya, see you teman-teman Sub indo by broth3rmax